Halo sahabat, jumpa kembali di YouTube channel Mayantara School. Sahabat Mayantara, kali ini ada info baru apa lagi ya di YouTube channel Mayantara School. Yuk kita simak bareng. Halo, selamat datang kembali di kelas Trail Baga Jerman hari kedua ini. Ini masih ada beberapa yang belum bergabung ya. Masih ada tiga orang yang baru bergabung. Kita tunggu sebentar lagi. Tunggu mereka sebentar lagi. Sabar ya yang menanti. Oke, sembariman nanti yang lainnya kita bisa mulai dulu bersama Frau Perwani. Frau Perwani, silakan. Oke, terima kasih Ms. Preska. Halo, Chasia dan Dali. Kita ngobrol sebentar dulu ya sambil menunggu yang lain. Chasia? Ya, Frau. Wie geht's? Wie geht's, Chasia? Gut. Gut, ya. Oke. Unda Lig. Wie geht's, Dali. Dali mungkin mau rejoin lagi. Ayu. Halo, Ayu. Halo, Kak. Wie geht's, Ayu. Masih ingat? Wie geht's? Gut, ya. Oke. Dali, Wie geht's. Tadi kamu menghilang tiba-tiba. Halo, Dali. Sepertinya mungkin, ya. Oke, Dali mencoba untuk rejoin karena mungkin mikrofonnya bermasalah. Pelan-pelan sambil kita nunggu ya. Chasia undayu. Habt ihr die Haus aufgabe? Kalian sudah mengerjakan PR juga belum? Sudah. Ya, sehr gut. Coba saya sapa Dalih lagi. Sudah bisa apa belum? Dalih. Wie geht's. Ya, sepertinya tidak memungkinkan mikrofonnya Dalih ya. Oke, nanti Dalih bisa chat aja kalau begitu, tidak masalah. Sambil menunggu yang lain, yang lama sekali ya. Kita, ya sudah, kita langsung ke Haus aufgabe kita yang kemarin ya. Miss Biska, bitte di Haus aufgabe. Kita bahas PR-nya ya. Sambil menunggu yang kemarin ya. Dika. Chasia alles richtig. Chasia betul semua. Sehr gut. Ayu auch richtig. Sehr gut. 3 punkte. Dapat 3 poin. Terus, siapa lagi yang baru gabung ini? Dalih juga sudah mengerjakan. Ya, Dalih ada salah satu. Kein problem. Tidak ada masalah. Oh, ada Fira yang baru bergabung. Halo, Fira. Wie geht's. Halo, Frau. Wie geht's, Fira. Good. Danke. It's a good. Good. Oke. Adakah lagi yang baru bergabung? Belum ada. Oke. Kalau gitu kita langsung bahas Haus aufgabe-nya ya. Ku Chasia. Chasia tadi yang pertama gabung. Chasia. Canst du bitte for lesson. Lesson saja kemarin. Masih ingat ya. Lesson. Membaca. Kalau for lesson. Berarti apa Chasia? Lesson kan kita membaca sendiri. Kalau for lesson berarti? Dibacakan. Ya, membaca dengan suara. Kalau kita membaca sendiri kan kita lihat itu baca ya. Kalau for lesson, membacakan dengan suara. Itu ya, bersuara. Oke. Nomor eins. Saya tidak kasih nomor ya. Oke, yang pertama. Chasia. Bitte for lesson. Tolong bacakan pertanyaannya. Yang pertama. Halo, Nina. Wie geht's. Ya. Und, die Antwort. Jawabannya. Danke gut und dir. Ya. Danke gut und dir. Ya. Sehr gut. Richtig. Itu yang betul ya. Saya kira mungkin yang nomor eins ini, yang pertama ini sudah bisa semua. Undan, Ayu. Tolong agak di scroll ya. Oke. Ayu, bitte for lesson. Tolong dibacakan yang bagian kedua, Ayu. Halo, ich bin klas. Wie heißt du. Wie heißt du. Noch einmal bitte, Ayu. Sekali lagi. Halo, ich bin klas. Wie heißt du. Sehr gut. Wie heißt du. Yang mana, Ayu? Jawabannya. Ich heiße Nina. Ich heiße Nina. Richtig. Sehr gut. Itu yang betul. Danke schön, Ayu. Terus. Ya. Yang bawahnya. Dali, tadi sudah bisa atau belum ya, mikrofonnya? Halo, Dali. Dali. Oke. Sepertinya saya masih belum bisa mendengar suaranya. Halo. Oke, Dali, kain problem. Next aja ya. Kenapa, Miss Christa, bisa dengar suaranya, Dali? Oh ya? Tapi kecil sekali suaranya. Oke. Coba, Dali sudah baca. Saya tidak bisa mendengar sama sekali ya, sayangnya. Ya, Dali harus mencoba lagi. Oke, good. Vira berarti. Vira. Tschüss, bis bald. Tschüss. Tschüss, bis bald. Jawabannya yang? Tschüss. Tschüss. Ya, richtig. Oke. Dali, nanti kita coba lagi ya. Gak apa-apa ya. Dali ikut dulu ya. Good. So, das war die Haus aufgabe. Itu PR-nya ya. Sudah mengerjakan semua. Terima kasih. Und. Sebentar, siapa yang chat ini? Ya, oke. Ya, Dali. Alles klar. Kain problem. So, kita lanjutkan sekarang ya. Lanjutannya dari yang kemarin. Berarti, gue tentak slide delapan. Ya. Oke. Oke, kalian lihat dulu di slide. Tolong jawab di chat sekarang. Apa bedanya dengan yang kemarin terakhir kita pelajari berarti dengan yang sekarang? Kalau mirip ya. Mirip. Masih tentang tema yang sama. Tapi di mana bedanya sekarang? Vira, lebih formal. Oke. Richtig. Lebih panjang juga ya. Makanya lebih padat tulisannya. Lalu. Ayu, sebelumnya perkenalan secara informal. Sekarang lebih formal. That is all right. Sehr good. Ayu. Betul juga. Oke. Berarti kalian sudah menangkap intinya ya. Sama dengan yang kemarin. Sekarang tapi lebih formal. Ya, berarti semuanya kebagian membaca sekarang. Dari Chasia lagi. Chasia, bitte die Aufgabe. Judulnya, der Titel und die Aufgabe. Titel dan perintahnya. Bitte vorlesen, Chasia. Guten Tag. Hören Sie die Gespräche? Wie heiße die personen? Sehr gut. Dankeschön. Guten Tag. Hören Sie die Gespräche? Berarti sama ya. Perintahnya dengan yang lalu. Dengan yang kemarin lusa. Berarti pertama kita. Apa dulu? Hören. Chasia. Iya, Pak. Iya. Hören. Apa kayak. Kursus putus. Iya. Oke. Hören Sie die Gespräche? Berarti sama dengan yang kemarin lusa. Perintahnya. Berarti kita pertama ngapain dulu? Hören. Dengarkan. Mendengarkan. Sehr gut. Hören Sie die Gespräche? Sama. Kita mendengarkan. Lalu yang ditanyakan. Wie heißen die personen? Berarti suruh apa? Siapa? Ayu? Berarti disuruh apa? Wie heißen die personen? Memperkenalkan diri? Bukan. Personen. Ada person. Orang. Orang. Ya, orang-orang yang ada di dialog ini. Wie heißen die personen? Jadi, siapa? Nama orang-orang yang ada di dialog. Sehr gut. Das ist das. Nama orang-orang yang ada di dialog. Oke. Alles klar? Seperti perintahnya. Pertama, kita hören dulu. Semua bagian ya. Eins. Soai. Try. Kita dengarkan semua dulu. Lalu kita bahas lagi. Bitte schön, Miss Briska. Aufgabe 3a. Eins. Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Hansen. Oliver Hansen. Zwei. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut. Danke. Hallo, Herr Hansen. Das ist meine Kollegin, Natalia Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Hansen. Guten Tag. Entschuldigung. Wie heißen Sie? Oliver Hansen. Es ist meine après-merta. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen, Mr. Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kobalski. Auf Wiedersehen. Terima kasih. Ya, nama depannya siapa? Yang terakhir? Frau Natalia. Natalia Kowalski, richtig. Sehr gut. Nina Weber, Oliver Hansen, dan Natalia Kowalski. Sehr gut. Oke, seperti biasa kita bahas bersatu-bersatu ya dari awal yang nomor 1. Sekarang saya tidak usah ikut membaca, berarti berdua ya. Dalih coba tes Dalih. Sudah bisa apa belum? Halo, Dalih. Oke, kita ya bagi yang lain dulu. Berarti balik lagi sudah. Chasia undayu. Chasia undayu, bitte. Dialog 1. Gantian bacanya. Ya. Halo. Are you duluan? Ya, bitte schön. Ya. Guten Morgen. My name is Nina Weber. Ya. Chasia? Guten Morgen, Frau Weber. Hi, the handsome. Oliver Hansen. Ya. Sehr gut. Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Hansen. Oliver Hansen. Ya. Sehr gut. Sekarang coba diganti, berarti. Lagi, noch einmal. Chasia undayu, tapi dengan nama kalian. Oke. Berarti nama lengkap sekarang, karena disitu dua-dua ya. Nina Weber, Oliver Hansen, bitte schön. Ayu. Guten Morgen. Mein Name ist Ayu Indrawati. Ya. Sehr gut. Guten Morgen, Frau Indrawati. Sehr gut, ya. Ich heiße Bezana. Oliver Bezana. Eh, Chasia Bezana. Sorry. Ich heiße Chasia Zana. Oke, ya. Ich heiße Zana Chasia Zana. Ya. Sehr gut. Saya cuma memastikan nama kamu ini. Oke. Danke schön. Terus sekarang berarti yang zwei. Kita cuma muter-muter ya. Semuanya kebagian. Kecuali Dalih ini. Semoga cepat bisa. Ataupun kalau enggak berarti Dalih masih menyima. Unyets is, berarti siapa? Vira. Vira. Vira sendirian ya berarti. Miss Priska, tolong bantu Vira. Kasian. Supaya dapat semua. Vira, test dulu coba Vira. Iya. Oke, good. Berarti Vira duluan. Silahkan. Dialog zwei. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Guten Tag, Frau Weber. Guten Tag, Frau Weber. Iya, iya. Lanjutannya, Miss Priska. Masih ada. Yang bagian kedua. Oh, halo, Herr Hansen. Das ist meine kollegin. Natalia Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein nama ist Hansen. Guten Tag. Und schuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. Danke schön. Sementar, belum selesai ya. Nanti abis ini diganti lagi. Miss Priska, jangan santai-santai dulu ya. Harus menemani Vira. Oke, Vira. Dan Ayu dan Jasya. Dan Dalish. Oh, Dalish sudah keluar lagi. Oke. Jetzt noch einmal. Tapi dipanti dengan namanya masing-masing. Perhatikan contohnya ya. Bagian mana. Nama depan atau nama belakangnya. Vira, bitte schön. Noch einmal. Guten Tag. Iya. Ya, kalau di situ tulisannya nama depan ya sudah gak apa-apa. Nama depannya saja. Oke. Guten Tag, Frau Riska. Sehr gut. Guten Tag, Frau Vira. We get as inen. Danke, gut und inen. Auf gut, danke. Sehr gut. Oke, bagian yang kedua. Frau Riska. Hallo. Ini Herr atau Frau? Nah, karena Vira cewek berarti? Frau. Ganti Frau. Sehr gut. Hallo, Frau Vira. Das ist meine kollegin, Natania Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. My name is Vira. Guten Tag. And sure, diegung we. Hi, Sinsi. Vira, dui. Sehr gut. Danke schön. Ini karena kesenjangan budaya ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengganti nama kayak gitu ya. Atau sapaan. Oke, nanti kita bahas itu. Next. Yes. Numer 3 ya. Dialog 3. Noh ein mal ayu unsas ya. Pembuka dan penutup. Ya, silakan. Siapa mau duluan. Ayo, bitte schön. Kalau mau duluan. Oke. Auf Wiedersehen, Herr Hassan. Cus, Frau Weber. Pas maaf. Stop dulu. Auf Wiedersehen. Hanya tidak dibaca, Ayu. Ya, Auf Wiedersehen. Tiga orang ya. saya yang terakhir berarti. Good. Jetzt noch ein mal. Sema seperti tadi diganti dengan namanya masing-masing. Ayo, bitte schön. Auf Wiedersehen, Herr Frau. Ya, Herr atau Frau kalau Casia berarti? Frau. Frau, ya. Casia. Boleh pakai. Ya, Frau Casia boleh. Cus. Frau Casia. Nah, itu orang lain. Boleh saya juga. Oke. Ulang. Ya, noch ein mal bitte. Ulang lagi, ayu. Auf Wiedersehen. Frau Casia. Cus. Ya. Frau Perwani. Sehr gut. Auf Wiedersehen, Frau Indrawati. Sehr gut. Oke. Masih ingat namanya. Mhm. Auf Wiedersehen. Ya. Danke schön. Nah. Oke. Jadi, seperti yang kalian bilang di awal tadi ya. Jadi, perbedaannya di sini itu adalah perkenalan atau ya, suasananya, situasinya lebih formal. Beda dengan yang tempoh hari ya. Next dulu Miss Priska, tolong. So, das sind die Personen, ya, in der Gespräche yang tadi, di dialog yang tadi, Nina Weber, Oliver Hansen und Natalia Kowalski. Kalau dari ilustrasinya, di fotonya, berarti kan suasananya berbeda ya, lebih formal tadi. Lalu, kalau untuk pertanyaan nama, nama, Vira, bitte, for the reason, kalau untuk tanya namanya, kalau di suasana yang formal ini, bagaimana berarti? Weheisenzi. Ya, weheisenzi. Terus, jawabnya. Iheise Hansen, Oliver. Ya, Oliver Hansen, oh, saya yang kurang itu. Oke, and order. My name is Hansen. Ya. Nah, kalau untuk sapaannya, bedanya apa kalau untuk formal dan informal? Coba kalian ketik. Weheisenzi, kalau kemarin yang informal, pakai apa sapaannya? Masih ingat? Mungkin bisa. Ya, Vira. Si und du. Du. Ya, just ya. Richtig. Berarti apa bedanya si und du itu? Du, formalnya Z, ya. Vira, sehr gut. Z itu Anda. Du itu untuk kamu. Du itu berarti untuk informal. Ya, Z itu untuk formal seperti ini. Ya, jadi mungkin tidak terlalu sulit karena dalam bahasa Indonesia pun kan seperti itu ya. Kita punya dua sapaan untuk orang kedua ya. Ada Anda, ada kamu. Ya, cuma yang perlu saya tanya sekarang, berarti kapan? Kapan kita menggunakan du, kapan kita menggunakan z? Silahkan ditulis kalau yang tahu. Oke, danke, Vira. Nah, Vira menjawab di sini kalau Z itu berarti untuk orang yang belum dikenal atau baru dikenal gitu ya maksudnya. Atau yang lebih dihormati. Oke. Kalau kata Ayu, kalau du itu sama teman atau dengan orang yang sudah dikenal. That is all richtig. Kalau Z, oh, Chasha bilang du sama teman ya. Betul. Atau yang sudah dikenal, kalau Z, belum dikenal, lebih senior, teacher, guru, ya. That is all richtig. That is all richtig. Sehr good. Nah, kalau sama guru, ya. Sekarang saya tanya berarti, Chasha. Berarti kalau dengan orang tua, itu Z atau du? Z? Kalau dengan orang tua, Z ya udah du. Chasha bilang Z. Nine, tidak juga. Dengan orang tua, itu pakai du. Iya kan? Sama seperti yang kalian bilang tadi. Karena ya sudah kenal, sudah akrab, ya bagaimana? Kan kita ketemu setiap hari ya. Meskipun lebih tua, tapi kalau hubungannya sudah dekat, ya. Dengan kakek nenek pun, dengan onkel, tante, itu juga du. Ya. Terus kalau misalnya, ayo. Kalau misalnya dengan orang dagang atau penjaga toko misalnya, du atau Z? Z. Z? Z, ya. Richtig. Betul. Karena kita tidak akrab, ya. Bukan teman kita, bukan saudara kita. Jadi meskipun kita juga enggak melihat apakah dia lebih tua dari kita, ya. Atau seusia, tetap pakai Z. Ya. Dankeschön. Ayu. Oke. Itu untuk du pun z. Sekarang kalau untuk sapaannya, atau salam pembukanya dan penutupnya. Sudah belum baca. Semuanya sudah baca berarti. Chasia lagi berarti. Chasia, bitte. Guten Tag. Sama auf wiedersehen itu. Bitte for listen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Terus bawahnya juga sekalian. Chasia. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Danke sehr gut. Ja. Ja. Un Ihnen, ja. Un Ihnen. Auf gut. Danke. Ja. Kalau tanya balik, ya. Auf gut. Danke. Ja. Kalau kemarin yang untuk Do, bagaimana? Masih ingat? Tanya kabarnya Bedanya apa? Ada yang masih ingat? Langsung nyalakan aja mic-nya Sira, mungkin masih ingat? Kalau tanya kabar Kalau yang untuk kamu Langsung Wigit Boleh, Ristis, langsung wigit saja, tidak ada masalah, atau Wigit as dear Atau langsung wigit, betul Lebih singkat ya, kalau informal Lebih singkat, sehr gut Wigit as dear, danke good Kalau untuk jawabannya Sama ya, danke good, danke sehr gut Ask it Juga bisa Oke Terus, berarti salam Penutupnya Ayu Kalau yang formal ini Auf Wiedersehen Berarti kalau yang Informal kemarin Cus Cus, ya Gampang ya? Iya Lebih pendek ya? Cus Tapi boleh, kalau mau pakai Dua-duanya Biar kelihatan Wah, sudah bisa ini Bahasa Jerman Cus, Auf Wiedersehen Yang penting Bahaganya Perhatikan harus betul ya Cus, Auf Wiedersehen Itu juga tidak ada masalah Ya, tapi Auf Wiedersehen Lebih formal Oke Lalu, sekarang Guten Tag Guten Tag Guten Tag itu dipakainya Kapan sih? Kita bilang Guten Tag Caja Siang Ya, siang Kalau saya Pakai untuk malam Boleh enggak ya? Guten Tag Atau pagi Misalnya Pagi jam 10 Jam 8 Jam 9 Kita Bisa enggak Saya pakai Guten Tag Caja Kalau pagi Kayaknya Enggak deh Ya Pagi Ya, pagi ada Guten Morgen memang Tapi Betul ya Guten Tag Selamat siang Tapi Juga bisa Untuk Sepanjang hari ya Asalkan Catatannya Asalkan Hari itu Kita baru Pertama ketemu Meskipun Malam Sekalipun Baru ketemu ya Boleh pakai Guten Tag Itu tidak salah Tidak ada masalah Ya Meskipun ada juga Guten Abend Kalau selamat malam Tapi Guten Tag Itu formal Dan boleh dipakai Sepanjang hari Oke Alles klar Good Yes Weiter Miss Briska Peter Nah Ini tadi Sudah kita bahas juga ya Do Order Z Kapan Pakainya Untuk Berbicara Kepada Siapa Atau Dengan Siapa Ya Kalian juga Sudah menjawab Tadi Kalau Do Itu untuk Suasana Yang Informel Ya Kalau Formel Berarti pakai Z Sekarang Ya For Nama Nama Singkatan Nama Pendek Ya Atau Nama Panggilan Nama Nama Depan Meskipun Kalau kita Ya Kalau konteksnya ini Di Bali Agak-agak Susah juga ya Kita di sekolah Dipakai Nama kita Kalau di rumah Kita pakai Nama Bali Misalnya Ayu Siapa nama depannya Nyoman Nyoman Dipanggil Nyoman Panggil Komang Itu agak-agak Beda Ini ada Kesenjangan Budaya Juga Sedangkan Ayu Itu Tidak Selalu Letaknya Di depan Apalagi Kalau orang Bali Bisa Juga Diganti Dengan Nama Panggilan Atau Nama Pendek Terus Berarti Kalau Z Ayu Kalau Z Plus Nah Nama Berarti Nah Nama Nama Panjang Nama Lengkap Ya Nama Kalau Di Konteksnya Tadi Nina Weber Nina Itu For Nama Berarti Weber Itu Nahname Berarti Nama Belakang Ya Nama Belakang Nama Belakang Nah Nama Belakang Ini Juga Kita Problematis Juga Ada Beberapa Tempat Di Indonesia Yang Orang-orangnya Punya Marga Familian Nama Tidak Semuanya Di Jawa Misalnya Tidak Umum Orang Punya Familian Nama Tapi Minimal Kalau orang Indonesia Namanya Kan Pasti Ada Lebih dari Satu Jadi Juga Kita Bisa Pakai Istilah For Nama Dan Nah Nama Kalau Kalau Di Barat Kan Gampang Ada Nah Nama Itu Biasanya Familian Nama Berarti Nama Belakangnya Oke Dankeschön So Sekarang Berarti Balik lagi Danke Ayu Sekarang Balik lagi Ke Chasha Chasha Ya Sudah Ya Nah Sekarang Kalau Pakai Do Yang Kemarin Ya Wie Heis Do Jawabnya Berarti Ich bin Chasha Ya Ich bin Chasha Atau I Heise I Heise Chasha Chasha Cukup Gitu Ya Sedangkan Kalau Saya Tanyanya Pakai We Is Ear Nama Mungkin Itu Agak Lebih Panjang Ya Oder We Heisen Z Jadi Kamu Bisa Menjawabnya Dengan Last Name Ya Nah Nama Berarti My Nama Is Bezana Bezana Itu Sama Dibaca Bunyi Semua Berarti Meskipun Konsonannya Ya Iya Oke Sehr Good Cukup Gampang Berarti Karena Hampir Berarti Karena Bahasa Jerman Juga Dibaca Semua Meskipun Vokal Akhir Namanya Chasha Juga Nah Namanya Juga Meskipun Diawali Dua Konsonan Dibaca Semua Mungkin Lebih Gampang Ya Zana Terus Vira Coba Vira Pakai Nah Nama Vira Ya V Heisen Zee My Nama Is Kirana Ya Boleh My Nama Is Kirana Lalu Kamu Boleh Ulangi Lagi Lengkapnya Vira Vira Dwi Kirana Gitu Ya Nama Bitte V Heisen Zee My Nama Is Vira Dwi Kirana Ya Dankes All Alles Klar Ya Sudah Jelas Disini Do Order Z Ya Saya kira Sudah Jelas Terus Sekarang Seperti Biasa Kita Latihan Ya Karena Ini Pertemuan Terakhir Tidak Ada House Of Gable Jadi Langsung Bisa Dikerjakan Tolong Miss Priska Di Share Linknya Di Chat Sama Seperti Kemarin Kalian Mengerjakan Jangan Lupa Masukkan Email Dulu Oke Mm-mm Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai, silakan ketik di chat. Oh, Vira sudah selesai. Oke, kita tunggu chat-chat dan ayo. Sudah selesai, silakan ketik di chat. Oke, skornya. Terima kasih. Terima kasih. Chasia, nomor 1, bitte. Terima kasih. Terima kasih. Sekalian kamu jawab, Chasia. My name is Chasia. Ya, my name is Chasia, Chasia, Chasia. Ya, karena konteksnya si ya. Oke, nomor 2. Ayu atau Vira tadi yang terakhir baca berarti? Ayu berarti sekarang. Ayu, bitte. Halo, ich heiße Mia. Und wer bist du? Wer bist du? Ya, wer bist du richtig? Langsung dijawab. Langsung dijawab, Ayu. Ich heiße Ayu. Sehr gut. Ya, ich heiße Ayu. Oke, alles klar. Gein wird zurück, Miss Briska. Ya. So, das war's. Jadi sudah paham ya. Du oder sie, perbedaannya. Terus, kalian sudah bisa memperkenalkan diri sendiri. Bahkan dalam dua situasi yang berbeda ya. Formal dan informel. und informel. Und, ya. So, das war's. Ya, für heute. Slide terakhir, Miss Briska. Seperti biasa, saya punya Sprüche. Deutsche Sprüche. Ada ungkapan dalam bahasa Jerman. Kemarin Chasia yang sudah benar menebaknya. Coba yang sekarang, yang lain. Tahu enggak maksudnya apa ini? Untuk penutupan hari ini. Ungkapannya, maknanya apa. Jangan lupa konteks, ya. Bantuannya, lihat gambarnya juga. Egal, was du max? Gib immer hundat protsen. Außer, du bis paim blutsch pendent. Ada yang tahu? Hundat protsen, kalian pasti tahu. Fira mungkin tahu? Chasia lagi mungkin? Ayu? Ayu, ya. Coba apa? 100 persen. Apapun yang kamu lakukan 100 persen? Sehr good. Egal itu, apapun. Apapun yang kamu lakukan, selalu lakukan itu 100 persen, auser itu kecuali. Kecuali apa, Ayu? Coba. Kalau kamu ketawa, berarti kamu tahu itu letaknya di mana maknanya. Kecuali apa yang enggak boleh 100 persen kita? Donor darah. Ya, Chasia. Richtig. Kecuali donor darah. Tahu maksudnya ya? Iya. Iya. Kenapa kalau 100 persen donor darah? enggak ada darahnya lagi dong? Iya, mati. Enggak boleh ya. Sehr good. Ya, oke. Jadi, sampai di sini ya. Belajar kita sama-sama. Saya harapkan kita bisa ketemu lagi di kelas A1. Semoga kalian sudah lebih jauh mengenal bahasa Jerman, kalaupun sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Jerman. Dan semakin tertarik untuk belajar bahasa Jerman dan mau pergi ke Jerman. Sementara saya kembalikan dulu ke Miss Priska. Silakan. Oke, terima kasih, Frau Perwani. Saya masih ada beberapa waktu lagi ya. Tinggal 5 menit lagi. Saya buka 3 pertanyaan. Kalau misalnya ada yang masih ditanyakan, silakan ditanyakan sekarang ya. Kalau ada pertanyaan atau apapun yang belum jelas, silakan. dan nanti juga semua yang ikut di kelas trial ini mendapatkan voucher ya. 500 ribu. Sebesar 500 ribu. Jangan lupa untuk dimanfaatkan ya. Voucher belajar. ada yang ditanyakan atau sudah jelas semuanya? Jelas ya. Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas. Sepertinya rata-rata ini sudah pernah belajar ya. Jasya sudah pernah belajar bahasa Jerman di sekolah mungkin? Sampai belajar di Gute. Sampai belajar di Gute. Berarti sudah apa? A1 sudah selesai? Belum masih A1-1 terus kuliah. Oke, berarti sudah awal sudah tahu semua ya. Kalau Ayu Halo, Ayu. Ayu sudah pernah belajar bahasa Jerman sebelumnya? Halo, Kak. Ya. Belajar dari Youtube, Kak. Oh, sudah pernah ini ya. Belajar sendiri berarti ya. Di sekolah belum ya? Belum. Belum, oke. Ya. Oh, yang kepingin oper siapa? Ayu ya? Iya, saya. Oke, saya tunggu kalau gitu ya. Semoga kita ketemu lagi di kelas. Iya, Frau. Kauternya sudah dimanfaatkan ya, Frau. Ya. Lalu, Vira. Vira ini loh yang menang lomba kemarin ya, Vira. Iya, Frau. Selamat ya, Vira. Thank you, Frau. Makanya sudah sudah bagus bahasa Jerman-nya, Vira. Jadi, kalau tadi cuma belajar do or see ya, kecil sekali ya. Atau mungkin ada hal baru yang dipelajari meskipun ini masih awal atau sudah tahu semua? Sudah, dibajar di sekolah. Sudah ya? Ya, berarti sudah tahu semua ya. Oke. Jadi, yang tersisa kontestannya hari ini adalah sudah sudah pernah belajar semua. Ayu belajar sorry, berisik di sini. Ayu sudah belajar sendiri, lalu Chasia sudah belajar di Gute, dan Vira sudah belajar di sekolah, bahkan mungkin sudah apa A2 mungkin ya. Saya yang belum, Frau. Oh ya, Miss Prisca ini yang harus belajar karena bacanya tadi salah-salah, itu enggak boleh. Oke, mungkin ada komentar lah kalau bukan pertanyaan, karena ini kan sudah pertemuan terakhir trial hari ini. Atau kesan-kesannya, saya ingin karena kita supaya ngobrol ya. Chasia mungkin pertama. Apa nih, Frau? Sudah, kapan terakhir belajar bahasa Jermannya berarti? Empat tahun, empat tahun yang lalu. Empat tahun yang lalu? Tapi masih ingat ya? Untuk cuma awal-awal ini sudah lupa. Sudah lupa ya. Berarti kalau misalnya mau belajar lagi itu karena apa? Karena mau lanjut studi atau mau tinggal di Jerman? Mau lanjut studi sih trainingnya. Oke. Ya, semoga lanjut ya, Chasia ya. Terus Ayu, Ayu pengen Opel. Gimana belajarnya yang benar-benar belajar kan baru ini ya? Sebelumnya kan belajar sendiri Ayu. Menurut kamu berarti Bahasa Jerman gampang enggak? Pertanyaannya langsung gitu. Gampang enggak? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ya. Makanya jangan 100% ya. 100% ya. Tapi kalau sudah bisa berarti kan sudah tambah motivasinya ya. Oke, saya bisa mungkin nanti semoga jadi OPR ya. Betemu keluarga yang baik dan kerasan di Jerman. Iya. Astung Karemo. Astung Kare, ya. Oke, terus Fira. Iya, kalau kalau lanjut berarti sudah mau A2 atau B1 gitu aja. Saya langsung tanya karena kamu sudah belajar kan di sekolah. Iya. Mana A2 atau B1? Kurang tahu soalnya tapi ini masih sekolah atau sudah lulus sekarang? Masih kelas 12. Masih kelas 12. Oke. Ya, kalau sudah bisa mungkin nanti bisa langsung B1 juga tidak ada masalah ya karena di sekolah sudah belajar. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you, Frau. Pretty sure. Kalau begitu kita akhiri ya, Frau Perwani. Oh ya, mikrofonnya. Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya dan waktunya semoga bermanfaat dan kalau misalnya ada pertanyaan tentang kursus atau yang lainnya bisa menghubungi Mayantara School langsung ya melalui WhatsApp juga bisa ke Mayantara School yang malang maupun Bali juga boleh terserah yang mana dipilih saja yang enak-enak mana ya. Oke, kalau gitu terima kasih dan sampai ketemu kapan lagi? Sampai ketemu di kelas. Oke, cus. Cus. Thank you. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami jangan lupa like dan subscribe ya. terima kasih.